Intro Menjelang memperingati hari jadi Provinsi Kepri yang ke-16, pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata Provinsi mengadakan event tahunan, yaitu Festival Bahari Kepri dan Tour de Kepri. Festival Bahari Kepri akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 24 September 2018. Dalam kegiatan Festival Bahari Kepri, bermacam-macam acara yang akan dilaksanakan, yaitu Perlombaan Jong, Moon Cake Festival, Festival Kuliner, dan lain-lainnya. Sementara untuk Tour de Kepri dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 30 September 2018. Untuk dana yang dianggarkan mencapai 3 miliar. Dari angka 3 miliar tersebut, 2,2 miliar untuk Tour de Kepri, 800 juta untuk Festival Bahari Kepri. Bura Limar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri mengatakan, Festival Bahari Kepri dan Tour de Kepri bertujuan mendatangkan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal de Kepri. Bahari Kepri dan Tour Kepri ini pertama, tujuan utamanya mendatangkan wisatawan, baik peserta maupun pengunjung. Yang kedua, meningkatkan turisme, sport turisme dan olahraga ya, olahraga biasa, seperti sepeda dan lain-lain. Harapan ketiganya, mereka kenal dengan desiniasi yang ada di Kepri ini, baik Tanjung Pinang, Bintan, dan Batam. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.